Selamat malam, Om. Untuk apa kamu datang? Maaf. Saya tahu Om tidak mengharapkan saya untuk datang ke sini lagi. Tapi saya harus ketemu dengan kakak saya. Saya harus bicara dengan dia, Om. Ibu sangat membutuhkan Jody. Kalau bukan karena menghargai ibumu, kamu tidak akan pernah saya biarkan kamu datang kemari lagi. Ben? Apa kabar, Fir? Baik. Bening kemari mencari Jody. Coba tolong lihatkannya. Firan lihat dulu ya, Pak. Barangkali dia sudah tidur. Jangan gerak. Atau saya buruk dia. Jody. Ben. Kamu saja macam-macam ya. Lepaskan dia. Lepaskan! Ben. heel baik. Jangan lupa. Jarot, kurang ajar kamu. Ini adalah kesempatan kamu yang terakhir. Sekarang, saya akan membawa kamu dan Mia ke kantor polisi. Kamu kedua orang ini? Dia Jarot, dan dia adalah tukang pukulnya Miana. Oh, saya sudah duga nih. Ayo, sekarang kamu ikut saya. Saya akan membawa kamu ke tempat semestinya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Baik. Saya dengar ibu sakit. Oh, cuma sedikit, tidak serius. Gimana kita latihan? Jodi mana, Bu? Jodi, ya itulah. Kelihatannya, kelihatannya Jodi tidak bisa latihan hari ini. Tapi kan kita latihan hari ini untuk mengiring permainan solo Jodi kan, Bu? Betul, betul sekali. Tapi saya akan menggantikan Jodi hari ini. Ya, ayo kita latihan aja. Baik. Yang tadi ya, boleh dimulai lagi. Baik. 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 selamat menikmati saya pergi dari rumah karena Anissa selama ini saya tidak pernah dapat membahagiakan dia yang saya berikan hanyalah air mata dan tangis kamu keliru justru kepergian kamu membuat Nissa semakin menderita tapi kata kamu Benny sudah pulang kan? memang Benny sudah kembali tapi yang diinginkan Nissa bukan cuma anak-anaknya dia ingin agar keluarganya bisa bersatu kembali itu yang membuat Nissa bisa bahagia anak-anak adalah segalanya buat dia permata hatinya kalau Benny dan Jody sudah pulang pasti perlahan-lahan dia dapat melupakan saya, Fem oh iya Fem kalau kamu tidak keberatan boleh kita mampir di warung nasi depan itu sebentar saya ingin membeli makanan bagaimana kalau kita kembali ke rumah saya dan kita makan malam di rumah Benny mana? dan Benny belum pulang, Bu supnya mau disiapkan sekarang? mungkin saya tidak makan sekarang nanti saja, Bu tidak, Fem jangan kenapa? kamu kan butuh tempat tinggal dan saya saya butuh teman saya tidak mau melihat hal yang terjadi pada Nissa terjadi juga pada kamu dijauhi oleh anak-anak karena saya kamu kan tahu sendiri hati kau belum bisa menerima saya ya tapi saya khawatir menurut keadaan kamu kamu kerja sampai larut malam makan tidak teratur kalau terjadi apa-apa sama kamu saya akan turut merasa bersalah ya kamu tidak perlu memikirkan saya, Fanny tapi setidaknya jinkan saya melakukan sesuatu untuk kamu ya, makan lagi teruskan ini dibinang dulu obatnya ini dibinang dulu obatnya terus bentar ya menurut kemudian Fem sudah aku datang malam-malam aku boleh masuk kan? menurut kemudian menurut kemudian menurut kemudian menurut kemudian saya ganggu yang malam-malam jangan sentuh saya biar saya jelaskan dulu tidak ada lagi yang perlu dijelaskan saya sudah melihat dengan mata saya sendiri saya memang sudah tua saya belum merabut ternyata mas tidak berubah Nis di antara saya dan Fanny saya tinggalkan anak-anak demi mas ternyata kepergian mas bukan demi saya bukan demi anak-anak tapi demi mas sendiri pasti tidak pernah berubah Nis udah dari kamu kamu orang yang cinta saya anggap seperti saudara saya sendiri kamu yang pernah berubah kami saya dan kami yang berdua menurut dan berubah Nis Nis tunggu Nis 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 tunggu Nis 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 katanya ibu sakit Siapa bilang? Saya kan sudah janji Akan menemukan dan membawa pulang Jody ke sini Ibu juga sudah janji sama saya Tidak akan memikirkan yang macam-macam Dan akan menjaga kesehatan ibu Ibu percaya pada kamu Ben Tapi ibu bukan memikirkan kakakmu Ada apa bu? Ayahmu Ibu ketemu dia, di mana? Di rumah Tante Fanny Maksud ibu, ayah tinggal di rumah Tante Fanny? Kamu jangan lagi sebut-sebut ya ayah Ibu menyesal sudah meminta kalian untuk menerimanya kembali Kalian benar Dia tidak pantas menjadi suami ibu Dia tidak pantas menjadi ayah kalian Ternyata Maaf dan kesetiaan yang ibu berikan kepadanya tidak membuatnya berubah Dia tetapi Andi yang dulu Andi yang begitu mudah memberikan cinta dan hatinya kepada wanita lain Ibu harus sabar Sabar ya ibu Ibu harus tabah Yang jelas saya harus pergi sekarang Kamu pergi kemana? Menyebut Jody Hati-hati Hati-hati Seperti ibu Bagi mbak Tiga nya ada? Ada mbak Silahkan masakan Ben Ben Kamu pagi-pagi kesini Ada apa nih? Saya mimpi apa nih? Saya cuma sebentar kok Karena masih ada urusan tempat lain Duduk deh Begini Tik Dari mana ya? Saya harus memulainya Ya Dari permulaan Ada apa sih? Kok kayaknya kamu serius sekali? Ini soal ibu Ibu saya dan ibu kamu Iya kenapa mereka? Semalam Semalam Ibu melihat Ayah ada di rumah ibu kamu Apa? Eh Tika kamu ngapain? Saya mau telfon ibu saya Saya mau suruh ibu saya Untuk mengusir orang itu dari rumahnya Jadi kamu belum tau soal itu? Dua hari yang lalu Saya datang ke tempat ibu saya Dan saya lihat disana gak ada siapa-siapa Ya kalau begitu mungkin saja Ibu salah paham Maksud saya Mungkin Ayah memang tidak tinggal di rumah ibu kamu Seandainya pun orang itu tinggal di rumah ibu saya Saya juga gak akan rela Saya gak akan tinggal diam Ben Dan saya heran sama kamu Kamu tuh kok mau-maunya panggil dia ayah? Karena saya tau Ibu sangat menginginkan anak-anaknya Dapat kembali menerima suaminya Tau deh Sekarang saya harus pergi Tik Tapi saya mohon sama kamu Kamu jangan keburu emosi Karena Kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi Ya? Ya Saya pergi dulu ya Terima kasih telah menonton! Anissa sahabatku Bersama dengan surat ini Saya ingin menjelaskan Bahwa Halo? Mama? Tika Ada apa? Saya minta Mama usir segera orang itu dari dalam rumah mama sekarang juga Siapa yang gak mau maksud? Yandi Yandi ma Selagi orang itu masih ada di dalam rumah Di rumah Mama Jangan harap saya mau datang ke rumah Mama Mama tahu sendiri saya benci sekali sama orang itu, Ma Saya cuma ingin ngomong itu saja Anterin saya ke rumah Fira, Ben Tidak, Jod Saya sudah janji sama Ibu Akan mengajak kamu pulang Kamu tidak ingat Minggu depan kamu harus tampil di pentas Saya dulu pernah bersumpah Saya tidak akan pulang sebelum laki-laki hidung belang itu masih ada di rumah Hidung belang itu adalah suami dari ibu kita Yang harus kita hormati, kita cintai Dan sekarang dia sudah pergi Untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya Dia sudah pergi Semua orang tahu Ibu sangat menyaingi kamu Ibu sangat membutuhkan kamu, Jod Ibu sangat menyaingi kamu, Jod Terima kasih Tuhan Air yang kau mengembalikan permata aku ke bangkuanku Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!